Nah, selain daging buah dan tempurungnya, sabut kelapa juga bisa dimanfaatkan loh. Dibikin jadi popok. Wah, keren. Berbeda dengan popok sekali pakai berbahan poliakriliat yang menambah resiko iritasi kulit atau ruam pada kulit bayi, popok sabut kelapa karya kakak mahasiswa Universitas Muhammadiyah Surabaya ini bisa mengurangi resiko ruam pada kulit bayi loh. Wah, keren. Yuk, langsung kita kemon. Sabut kelapa yang dipakai harus sudah kering dan berwarna kecoklatan seperti ini. Sabut ini yang mengandung serbuk untuk bahan isian popok sekali pakai. Kandungan serbuknya adalah selulosa dengan kemampuan daya serap yang tinggi terhadap zat cair. Contohnya, tipis jade bayi. Untuk bikin popok sabut kelapa, kita butuh serbuk sekitar 200 gram. Biar terbebas dari bakteri berbahaya, serbuk harus disterilkan dulu ya. Caranya beri cairan alkohol 70% yang sudah pasti ampuh membunuh bakteri. Harus langsung dikeringkan nih dengan cara dipanaskan dalam oven selama 30 menit. Nah, begini caranya penggunaan serbuk untuk popok bayi. Tinggal masukkan ke bagian belakang popok. Setelah itu, rapikan lagi lubang dengan perkat khusus anti air. Biar sabut kelapa tidak keluar. Dan begini deh hasilnya. Cara pakai popok sabut kelapa. Gabungkan dengan popok kain yang banyak beredar di pasaran. Gampang banget kan? Pakai popok berbahan alami ini bikin resiko ruang kulit bayi bisa dikurangi. Hmm, kok bisa ya? Iya, karena kemampuan menyerap airnya tinggi dibandingkan bahan kimia. Bagian tubuh bayi jadi gak lembab deh. Dede bayi tetap nyaman dan kulitnya gak memerah karena terkena pipis berjam-jam. Hmm, gak percaya. Ayo deh, unyel buktiin. Pertama, kita uji dulu kecepatan waktu serap cairan. Antara popok biasa dengan popok sabut kelapa. Tuang masing-masing popok dengan cairan 100 ml. Tuh, lihat dalam waktu 30 detik cairan pada popok sabut kelapa sudah kering di bagian permukaannya. Sedangkan pada popok biasa masih terlihat rembesan cairan pada lembaran permukaan kertas penguji. Ini juga membuktikan kalau serbuk pada sabut kelapa punya daya serap yang tinggi dan bisa mengurangi kelembapan sebagai penyebab iritasi kulit bayi. Uji kedua, yaitu uji daya tampung cairan si popok sabut kelapanya. Cairan dituangkan sebanyak-banyaknya sampai popok sudah tidak bisa menampung cairan lagi. Wah, lihat deh. Cairan sudah mulai keluar dari pinggiran popok biasa tuh. Eh, kalau dilihat lebih teliti, warna kuning cairan lebih pekat di popok biasa dibandingkan dengan popok sabut kelapa. Ini menjelaskan bahwa popok dengan sabut kelapa bisa membantu menampung cairan lebih banyak bila dibandingkan dengan senyawa poliakriliat pada popok biasa. Wih, hebat ya! Nah, dengan inovasi popok sabut kelapa ini, selain memanfaatkan bagian kelapa yang terbuang, juga menghasilkan produk kebutuhan bayi yang aman. Belum lagi, penggunaan popok sekali pakai yang susah terurai bisa menyebabkan benjana lingkungan seperti banjir. Si unyil, yuk kita kemon! Wah, kalau gini kita jadi ngerti ya kenapa kelapa dijuluki sebagai pohon kehidupan. Dari buahnya saja, gak ada tuh yang terbuang. Semoga infosi unyil hari ini bermanfaat ya. Dadah! Si unyil anak pintar, informasinya super. Teknologi terkini, pabrik dan inovasi. Ayo notok si unyil, bikin pinter gajah hil. Kudanya informasi, biar otak berisi. Pintar barang si unyil, kecuma lihat hasil. Melihat yang asik-asik, banyak info terbaru.